Saya kalau ada uang saya bayar, ngapain saya? Memang mesti ibu bayar, ibu mesti bayar, ini kewajiban kok. Ibu jangan bicara, karena kan saya datang saya minta duit ibu, enggak. Saya bilang kembalikan duit yang sudah anda pakai. Itu mindsetnya jangan anda balik, gitu loh. Apalagi ibu bicara soal jangan diperas. Saya ngapain saya peras anda, anda jangan buat diri, anda ini korban, enggak. Anda pelaku utama. Selamat menikmati. Saya di sini at a typical indonesian wedding, Jakarta. It's classic, you have your people eating, greeting, dancing, singing. But the difference here is that it's a community of debt collectors. Some of Indonesia's biggest and most powerful debt collectors are at this wedding. And many share one thing in common. They are from the islands of Maluku in eastern Indonesia. Eastern Indonesia is comprised of several hard-to-reach provinces. Many here at this wedding are from a collection of islands off the coast of Papua called Maluku. This region is often ignored, and eastern Indonesians are regularly discriminated against and denied work because of their darker skin and locally perceived scary looks. Though there is one industry they do dominate. Debt collecting. Ferri is one of the old guard of the Indonesian debt collecting industry. He's been collecting debts since the early 80s and has watched the rise of debt collecting in Indonesia and the fortunes of ethnic Malukans with it. Today I'm meeting Ferri near a cluster of street-side restaurants in South Jakarta that are local hangouts for Indonesians from Maluku. Yes. 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 Most of the people who work in the debt collecting industry are people from Ambon. Why do you think I think this is why? People who are willing to pay for our work is because we have a physical physicality. How do we want to come to a person? If we don't want to come to a person, how do we want to come to a person? Yes. 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 I'm looking for the old guard of the city of Newark. Yes. Yes. We're interested in the case of the city of primeiro war. Yes. 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 Ada yang pakai kekerasan, ada yang pakai tergantung suasana. Kalau sekarang nggak bisa. Sekarang itu udah diuruh. Banyak orang di sini mungkin mengangkap bahwa dat collecting itu berbahaya atau keras atau kasar. Menurut Bung Fer itu gimana? Orang boleh menilai kita biasa menggunakan kekerasan, tapi pembuktiannya kan nggak ada. Cuma karena orang lihat kita punya perawakan, orang lihat kita punya cara, orang lihat kita punya fisik, orang udah takut. Suka bilang, wah serem untuk orang mampun itu, orang maluku itu serem, dia bakal bikin pendekatan gue sangat baik. Sangat baik. Dan sangat hormatin orang, sangat menghargai orang. Jangan lihat orang itu dari bajunya. Atau dari fisiknya, pasangannya. Karena nggak pas. Padahal saya cubit ini sakit juga. Ujung-ujungnya kita semua manusia ya. Ujung-ujungnya kita sama kok. Ini minuman khas maluku. Biasanya minumnya begini aja apa? Campur sama soda kalau langsung aja. Biasanya kalau campur sama soda itu diketawain sama orang. Kenapa? Kurang tough ya? Jangan lupa. Jangan lupa. Tidak. I'm a pastor of Ambenese Warengs, had a chat with Bung Feri, he's a well-renowned debt collector. And he was quite open and really easy to talk to, but I feel like there's a few things that were left unsaid or unanswered, which makes me more curious about this whole industry. Feri gave us the contact of an active debt collector named Jemi Tatu, who agreed to let us join him during a debt collection. Setelah itu kita briefing, saya atur anak-anak yang mana yang punya skill, kita kasih maju. Cara-caranya beda-beda, ada yang untuk bicara, ada yang untuk pasang badan aja, diam. Ya semua yang ada itu punya peran untuk membuat debitur ini agak tidak nyaman. Nah disitulah ketidaknyamanan itu baru kita ajak untuk dia menyelesaikan dia punya masalah. Kalau memang debiturnya agak bandel, berarti kita pakai peran banyak orang. Bisa sampai berapa orang? Bisa sampai ratusan. Ratusan orang? Tapi selalu kita juga jaga-jaga jangan sampai nanti debitur dia bikin perlawanan. Bikin perlawanan, makanya ada tim yang harus backup dari luar. Standby. Standby dari luar, itu yang bawa alat, bawa apa juga lah. Kalau ngomongin alat itu biasanya apa aja ya? Kalau kita, kita kalau, kalau ini masih pakai parang sih. Ada kalau memang mereka nggak bisa bayar cash, apa yang ada mereka punya yang aset kita ambil. Nah ini cara yang nanti kita mau pakai, ini cara bertahan. Bertahan tuh bisa sampai berapa jam? Ya bisa sampai 5 jam bisa. Satu hari bisa. Bisa tidur disitu. Pernah? Iya pernah. Tidur, nungguin. Iya pernah. Siapa yang kuat, sampai dia nyerah sekali. Baru kita bisa sampai kita dapat solusi. Yang dari kuliat kan ada yang bos, ada yang anak buah. Dan lagi itu gimana caranya buat dapat respect atau naik tingkat dalam industri ini? Kita bisa punya nama, tidak terlepas dari dunia persilatan. Jadi kita tidak bisa eksis kalau tidak berbuat. Jadi harus ada action disitu. Dimana ada yang lebih jago, kalau yang dari bawah bisa kalahin dia. Yang dari bawah bisa... Bisa naik. Bisa dapat respect. Saya juga pernah berantem sama Jun Kei, pernah sama Basri. Ini dari Jun Kei namanya. Cari poin, kalau istilah dunia persilatan cari poin. Saya 16 kali ditangkap polisi. Satu kasus pembencian, dua kasus penakalan. Berantem. Nah itu rekan-rekan yang dipenjara sekarang ada 20-an. Pengalaman dipenjara itu yang paling penting. Kalau kita bilang itu sekolah. Ilmu hidup yang kita dapat disitu. Keluar pasti jadi... Satusnya pengalaman. Pengalaman dan statusnya lebih naik. Oke. Dan dari situlah pekerjaan bakal banyak dari situ. Ya bun, Jemi pernah takut? Atau merasa tidak nyaman? Ketika lebih kerja? Takut manusiawi ya. Semua manusia pasti punya rasa takut. Kalau tidak punya rasa takut, itu lebih cepat mati. Anda sudah memiliki jajan yang dulu. Tidak. Kamu sudah pergi ke Jakarta. Saya bersama Jamie untuk misi hari ini dengan anak-anaknya Untuk mengambil panggilan dari seseorang yang membeli Rp 3.4 bilion Untuk banknya Ini adalah banyak uang yang besar Cukup untuk membeli rumah luar 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 Dia agunin rumah untuk dia bikin usaha material Dan dalam perjanjian itu dia akan bayar untuk penyicilan utang dia ke pihak bank Tapi rupanya perjanjian itu tidak ditepati sama dia Jadi sampai sekarang belum ada Rp 1 yang dia bayar ke bank Kita harus bikin bagaimana caranya untuk bisa dapat solusi hari ini Jadi hari ini minimal kita Rp 500 juta yang kita minta Sebelum yang biru ya? Ini ini Oh ya 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 Ini Yang ujung sini Yang ujung ini Ya Right across the street you can see the construction materials company Where they've just gone in They wouldn't let me come in So as not to disturb their negotiation method Tujuan kita kesini kan ada Tolong balikin apa yang sudah ada ambil itu saja Kapasitas kita sesuai dengan surat tugas yang kita punya Bahwa ada duit bank yang ibu ambil Ya kan Kita datang kita hanya minta bu tolong kembalikan duit itu Itu uang yang semua dikasih ke yang punya rumah Tolong kembalikan duit itu Kita nggak tahu mau bagaimana ceritanya Bagaimana caranya Yang melakukan akat kredit adalah ibu Yang melakukan akat kredit dan menerima uang itu adalah ibu Masalah ibu mau pakai buat apa ibu mau kasih di sumbangan ke orang Itu bukan urusan kami, itu bukan urusan bank Kenapa kita nggak mau bayar 500 juta Karena kita tidak merasa memakai Itu kan menurut kamu Gini loh Ini 500 juta nya itu Ini buat bayar Betul Cuma kamu dengar sini Kamu dengar sini Kamu dengar Yang melakukan pinjaman itu siapa Iya pak Kita kalau sama-sama ngotot-ngotot juga nggak selesai ya Supaya kita jangan sampai kececokan Ya saya pengennya kalian kan jadi sahabat saya Siapa tahu kita ada apa-apa bisa minta tolong Solusinya begini aja Kasih waktu saya jual Nanti kalau sampai kita nggak bisa jual atau gimana Kita baru ngomong lagi soal bayarnya gimana gitu Oke Nggak bisa bu Saya dinilai Bu Saya dinilai orang tidak layak untuk melakukan pekerjaan ini Bukan Kita mau lihat-lihat baik ibu gitu Jangan sampai nanti suplier-suplier anda lihat kita disini Orang kepercayaan orang terhadap anda jadi nggak baik Dua dari kru Mereka sedang berhenti di luar Di bawah Pada suara indonesia Yang ini Mungkin hari ini 30 degris Keputusnya Tidak ada yang makan Mereka masih menunggu Dan kalian bisa lihat Ini bukan yang glamoris Dan yang mudah Ibu Anda kan bukan juga Saya rasa anda Bukan orang gila gitu loh Bukan orang gila Yang Yang ngambil Apa Pengajuan kredit Dan anda tidak tahu bagaimana caranya mengembalikannya Saya Saya rasa anda cukup rasional Saya Kalau ada uang saya bayar Ngapain saya Memang mesti ibu bayar Ibu mesti bayar Ini kewajiban kok Iya Sekarang ini benar-benar Ibu jangan bicara siapa Karena kan saya datang saya minta duit ibu Enggak Saya bilang kembalikan duit yang sudah anda pakai Tau Tau Itu mindsetnya Jangan Mindset jangan anda balik gitu loh Apalagi ibu bicara soal jangan diperas Saya Ngapain saya peras anda Anda jangan buat diri supaya anda ini korban Enggak Anda pelaku utama Saya kan ngomong sama rambut Barang aja Saya tetap gak punya uang Anda punya kewajiban Ibu Jangan begitu Jangan begitu Saya bilang kan bang kalau nggak Sinta aja udah gitu ya Gitu ya Beres Gitu ya Gitu ya Gitu ya Gitu ya Gitu ya Gitu ya Mereka mau kasih tau Gitu ya Maksudnya kasih waktu lah Oke 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 Anda mau minta waktu ke saya berapa lama Gitu ya Iya Ya Iya maksudnya makanya saya tanya kira-kira Sekarang ada selesai ya Kita harus disana, mas. Minimal kita harus selesai masalah kayak begini, kalau enggak, enggak akan ada penyelesaian. Oke? Oke, jam selalu kita tetap disana. Ya. Jadi, kami sudah disini selama satu jam, dan Jami dan kru baru saja kembali. Kami akan berjumpa lagi dengan mereka, dan mengetahui apa yang terjadi di dalam. Saya berpikir bahwa mereka sudah membuat sesuatu dengan kes ini, karena itu hanya mengambil satu jam. Untuk hari ini, progresnya cukup baik. Karena tadi sudah ada komitmen bahwa mereka nanti akan ke bank untuk membicarakan komitmen penyelesaian, pembayaran. Untuk strateginya ibunya, untuk bertahan bagaimana tadi? Ya, memang ibunya dari kemarin tetap bertahan. Dia paling kuat bertahan. Yang enggak kuat bertahan justru anaknya. Ibunya enggak kasih solusi sama sekali. Rupanya dari anaknya baru bisa ibunya diarahin sama anaknya untuk ada solusi untuk mereka ke bank. Kita libatin semua kan, anak-anak ikut terlibat, semua ikut terlibat. Artinya bahwa memang semua jadi tertekan karena kehadiran kita. Justru karena semua tertekan itulah, sudah pasti mereka akan berusaha untuk menyelesaikan. Logikanya begini, kalau saya yang punya utang, saya tertekan, saya dimarahin, wajar saya masih bisa menerima itu. Tapi misalnya anak saya, misalnya istri saya jadi tertekan, anak saya jadi tertekan karena utang saya, itu yang biasanya orang tidak kuat. Gimana ketika lihat si ibunya yang utang, kasian apa enggak? Kalau saya kasih perbandingan seperti tadi yang maling motor ya, itu bayangin akibat yang ditimbulkan dari misalnya orang maling motor, itu orang indiannya bisa dibunuh, dibakar dan sebagainya. Tetapi orang-orang yang seperti ini yang memang maling ambil uang yang begitu besar, kadang-kadang mereka enggak ada rasa bersalahnya. Mereka menempatkan diri mereka itu sebagai korban, selalu sebagai korban. Padahal sebenarnya mereka ini pelaku utama, mereka inilah yang maling sebenarnya. Kalau terlalu pakai peresahan, berarti kerjaan ini enggak pantas untuk kita kerjain. Terima kasih telah menonton! Selepas itu, Jemmy mengambil kami ke bahagian industriasi di Jakarta, yang disebut Tanjung Priok. Ini adalah orang-orang yang tempat lokal dari Malukan. Dan ini terdiri tersebut oleh orang-orang yang berkahwin pada awal ini, Ong Ngoro. Dia berat-at-at-at-at-at-at-at. Dia berat-at-at-at-at-at-at. Tapi dia sangat menghormati oleh semua orang di sekolah. Kalian enggak berani masuk ke sini? Belum ada yang berani masuk ke sini maksudnya? Enggak berani. Enggak berani. Ada yang ganggu kita, ada yang gimana ya. Di Priok persatuan yang kuat. Persatuan di luar, persatuan di penjara juga kuat. Oke. Ada alat-alat kayak parang atau apa yang bisa ditunggu? Ada. Ada. Lihat itu sama. Ambil aja. Nanti mah putar deh cabut pistol aja ya. Cabut pistol aja, pengen-pengen. Ada pistol pori. Enggak pengen. Iya, 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 iya. Ini buat potong tangan-tangan yang nakal. Jadi setiap hari ini dibawa kemana-mana? Atau? Kalau ada dibentukan ya baru. Jadi aku menghabiskan seluruh hari bersama dengan komunitas penjaraan. Dan satu hal yang benar-benar merasa, adalah kesempatan komunitas. Bahkan untuk aku sebagai luar biasa, mereka terbuka dan terbuka. Jadi aku benar-benar merasa dan merasakan saudara ini. Selalu percaya di Indonesia, bahwa hidup-bukisnya adalah bahwa hidup-bukisnya, dan semua yang saya lihat dan learned ini menemukan bahwa hidup-bukisnya adalah sebuah kini-bukisnya. Bahwa ini agak seperti apa yang dihupungi hidup-bukisnya berlalu di tinggi-bukisnya, these kinds of debts even small ones can have a big impact on the national economy a high percentage of non-performing loans combined with poor government monetary policies has led to crisis in the past like the banking collapse of the 90s I spoke to financial expert Lewina Hananto about why the debt collection industry is so important in Indonesia. The important thing is to have a safe credit system and a safe structure maka debt collecting ini seharusnya bisa menurunkan jumlah utang yang tidak tertagih tidak ada magic solution untuk masalah utang sederhana harus bayar karena selama orang ngambil utang tanpa tahu bayarnya pakai apa selama itu pula kita berhadapan dengan resiko yang sangat besar atas kemungkinan kredit macet individu dan ini bisa jadi bahaya yang lebih besar lagi untuk ekonomi negeri kita jadi ini kaya menyiapkan bom waktu yang akan meledak dalam 15 tahun ke depan despite their important role in the economy Molukans are still seen as part of the underworld by many indonesians today many Molukans are trying to shake the criminal stereotypes attached to them Marcel is the half Amboniz CEO of a local security services company many of his employees are from eastern indonesia he's trying to put a legitimate face on a business often seen as the domain of the underworld hello halo 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 saya kan pemimpin di beberapa organisasi orang ikut organisasi kita, perhatikan kita terus ya hampir sama kaya artis, cuma kalau kita organisasi kan kalau kita tunjukkan halangan yang negatif sama mereka Mereka justru makin jelek hidupnya Kita kan mau mencoba bagaimana caranya Supaya mereka menjadi orang dengan pekerjaannya mereka Bisa membuat keluarganya sejahtera Kehidupan mereka lebih baik Ini ruang eksekusi Ruang eksekusi Ya itulah Soundproof ya Sebenernya sih memang ini tempat 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 temen temen bed 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 disini Ya mereka disini ya mereka bahas apa mereka ketahau ketahau mau ngerokok semua disinilah Ya kan Baunya You can scream as loud as you can but nobody gonna scream here Ini adalah salah satu industri yang mendukung juga pertahanan bangsa Gimana caranya untuk membuat negara ini kuat Berarti perjalanan usaha setiap klien setiap perusahaan itu harus bagus gitu Harus lancar Nah kita kan sama-sama menjaga kelancaran usaha kan Dengan cara collection Dengan cara mengontrol orang-orang yang gak bayar itu bayar tepat waktu Perpekonomian lancar Rakyat sejahtera kita pertahanan kita kuat Dunia collecting itu selalu akan berbenturan dengan penguasa-penguasa di Indonesia nih Kalau udah makin tinggi tagihan-tagihannya Biasanya grup-grup besar kan Anak-anak lapangan kan gak ngerti kalau kayak gitu-gitu kan Mereka gak punya kesempatan untuk bergaul dengan grup-grup besar ini Nah dari latar belakang saya Perguruan beradiri Dengan organisasi-organisasi Saya punya kesempatan untuk bergaul dengan mereka Saya memanage Koordinator-koordinator seperti Dung Jemi Supaya mereka juga bisa punya Klien-klien yang lebih baik Yang lebih profesional Sehingga tidak menganggap Teman-teman ini yang dibawah ini Seperti orang-orang Pereman-pereman sembarangan begitu Bagaimana Anda bisa mengubah pikiran ini Untuk membuatnya terlihat lebih profesional Atau sesuatu yang harus bergabung Saya tidak ingin membuat citra ambor jelek Pertama saya memberikan contoh buat mereka Bagaimana hidup yang benar ya Nah dengan demikian Tingkat kesejahteraan industri ini cukup bagus Peluang ke depannya Dengan keberhasilan anak orang-orang Orang-orang Ambon Di seluruh Indonesia Itu merupakan tujuan kita nih Setelah menunjukkan saya di sekitar pejabatnya Marcel mula mengatakan saya Ke beberapa orang yang berkerja untuk dia Mereka memiliki kemampuan yang unik Mereka punya kemampuan yang unik Mereka ini bisa menemukan orang-orang Menggunakan kemampuan mereka Untuk merasa kemampuan orang Saya tidak mempercayai Jadi saya memutuskan mereka ke test Nah saya disini kadang-kadang Minta tolong Dengan Pak Karsono Pak Edi Untuk cari Orang-orang yang ngumpet juga Maksudnya yang ngumpet Yang orang ngutang Nah kalau kita mau nanti Captain mau ngumpet gimana Nanti mereka tutup mata semua Mereka cari Oke kita coba ya I don't think I'm in a very good spot Saya tulis kita Saya tidak melihat Jangan lupa Jangan lupa Setelah beberapa hari, saya merasa lebih jauh dengan mereka. Tapi saya masih merasa seperti ada sesuatu yang diperlukan dalam penggunaan penggunaan penggunaan. Jadi saya memutuskan untuk melihat industri ini dari perspektif orang-orang yang diperlukan. Saya di sini di LBH Jakarta. Ini institusi kegunaan penggunaan penggunaan yang terbesar di Indonesia, dan saya di sini untuk berbicara dengan Yunita. Dia adalah head of advocacy, dan telah bekerja dengan orang-orang yang menggunakan penggunaan 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 selama 8 tahun. Halo! Kita harus melihat dari dua sisi. Jika kita melihat dari segi perdatanya atau segi hutang-piutangnya, maka sebenarnya pihak yang bukan prestasi adalah pihak depiturnya. Tapi cara penyelesaiannya untuk kasus seperti ini adalah penyelesaian mekanisme perdata. Bisa melalui jalur mediasi dengan pembayaran cicilan yang jauh lebih ringan. Lain cerita kalau si debt collecting ini melakukan tindakan pidana, misalkan intimidasi atau tekanan atau sifat-sifat yang mengganggu. Kalau dari kasus-kasus yang LBH tangani, biasanya mereka menyatakan ingin membayar, tapi mereka terus-menerus didatangi. Jadi oleh debt collector dengan intimidasi lain-lain, menjadi takut, ini jelas sebenarnya tidak sesuai dengan aksesasi manusia juga. Sebenarnya intimidasi tidak boleh dilakukan oleh debt collector, tapi mungkin itu mereka-mereka harus terpaksa mereka lakukan. Misalkan karena ada tuntutan klien yang membuat mereka harus lakukan itu kalau mereka harus survive. Sebenarnya pihak perusahaan, yaitu bank, ikut bertanggung jawab penuh atas semua dampak yang timbulkan dari kerjasama dia dengan pihak ketiga. Jadi apabila si debt collecting ini, perusahaan atau jasa perusahaan debt collecting ini melakukan ancaman, sebenarnya dia juga ikut terlibat. Tapi dalam kenyataannya mereka suka sekali lepas tangan mengatakan ini adalah masalah personal si debt collector-nya dengan si personal debitur, padahal itu terjadi dalam jumlah yang sangat banyak dan sistematis. Jika mereka mungkin menjadi sebuah orang yang berbukti, kamu boleh menurutkan kalau mereka juga, dalam talian, juga mereka juga, juga, kecuali. Kecuali sebagai sebuah yang merujakan di Indonesia dan kecuali bank yang tidak ada di problem menggunakan tersebut untuk dapatkan keuangan mereka. Kecuali yang menghubungi orang seperti Marcel ke dunia yang berkaitan di dunia. Kecuali yang menghubungi dia juga. Terima kasih.